Pendekar Super SAKTI, Jilip 20 melihat pemuda aneh itu agaknya sudah dapat terbujuk, Giam Chiangkun menjadi girang dan mengatur rencana untuk mempertemukan Hon Hon dengan para tokoh lain, bahkan mulai membujuk-bujuk Hon Hon betapa senangnya kalau pemuda itu suka menjadi pengawal atau jagoan kerajaan. Engkau akan cepat mendapat kemajuan, namamu akan dikenal di seluruh negeri, akan mendapat kehormatan besar bahkan siapa tahu kelak akan mendapat kehormatan menjadi pengawal pribadi kaisar sendiri, demikian antara lain Giam Chiangkun membujuk adik iparnya. Hon Hon menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau menjadi panglima pengawal kalau pekerjaannya hanya membunuhi orang-orang, Cihu. Selain aku tidak mempunyai cita-cita menjadi pembesar, juga agaknya tidak mungkin aku menjadi pembesar mancu karena aku masih harus membunuh enam orang perwira mancu. Giam Chiangkun mengerutkan alisnya yang tebal. Apakah maksudmu, Hon Hon? Hon Hon memandang Cihu-nya dengan tajam. Kini ia mendapatkan kesempatan untuk bicara berdua dengan Cihu-nya. Cihu tentu mengerti bahwa aku telah bersumpah untuk membunuh tujuh orang perwira yang dahulu membasmi keluarga orang tuaku. Cihu sendiri karena sudah menjadi suami ciciku dan kulihat memang Cihu saling mencinta dengan Cici, maka aku tidak akan mengganggumu. Akan tetapi enam orang perwira lainnya, terutama sekali perwira muka kuning yang telah memperkosa dan membunuh mendiang ibuku, tak dapat aku mengampuninya begitu saja. Sebelum aku dapat membunuh enam orang perwira itu, tidak mungkin aku menjadi petugas kaisar. Wajah Panglima Tinggi Besar yang penuh jenggut terpelihara baik-baik itu berubah pucat. Ayah, adik Hon Hon, apakah engkau tidak dapat melupakan hal itu? Apakah engkau tidak dapat menerima kenyataan dan menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa dalam perang yang lajim terjadi? Hon Hon menggeleng kepalanya. Perang atau tidak, perbuatan manusia dapat dibedakan bagaimana yang jahat dan bagaimana pula yang baik. Kalau orang tuaku tewas dalam pertempuran, aku pun tidak begitu bodoh untuk mencari pembunuh-pembunuhnya. Akan tetapi orang tuaku tidak terbasmi selagi bertempur, melainkan dibasmi secara keji tanpa alasan. Tidak, Cihu. Tidak mungkin aku mengampuni enam orang perwira yang lain. Giam Chiang Kuan tidak berkata apa-apa lagi, akan tetapi Hon Hon maklum bahwa perasaan Cihunya tersinggung, akan tetapi dia tidak mempedulikannya. Bahkan pada malam harinya, karena ia telah menaruh curiga akan sikap Cihunya yang ia tahu menaruh ganjelan hati terhadap dirinya, dengan mempergunakan kepandainya Hon Hon dapat menyelingap mendekati jendela kamar Cihunya dan mendengar percakapan lirih yang terjadi di dalam kamar itu. Bagi orang yang tidak memiliki simkang tinggi sehingga daya tangkap telinganya amat tajam, tidak mungkin mendengarkan percakapan di dalam kamar yang dilakukan sambil berbisik-bisik itu. Sungguh celaka. Adikmu itu tentu akan menimbulkan malapetaka besar. Dia masih mendendam kepada Giam Kokma dan lima orang perwira lainnya yang dulu menyerbu rumahmu. Dia bersumpah untuk membunuh mereka. Airh, anak itu memang keras hati sekali. Aku tidak peduli kalau mereka berenam itu dibunuh, akan tetapi kalau dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, tentu dia akan dikejar ke Iar dan ditangkap. Bagaimana baiknya, suamiku? Satu-satunya jalan untuk menghindarkan pembunuhan adalah memberitahu mereka agar cepat-cepat meninggalkan kota raja dan jangan menampakkan diri sebelum Han-Hon pergi dari kota raja. Kurasa, kalau terlalu lama anak itu berada di sini akhirnya pasti akan timbul malapetaka. Wataknya aneh sekali. Cicinya menghela nafas panjang. Betapa berat rasa hatiku harus berpisah kembali dengan saudara kandungku yang hanya satu-satunya itu. Akan tetapi agaknya ucapanmu itu benar sekali dan terserahlah apa yang hendak kau lakukan, asal Han-Hon terbebas daripada bahaya. Aku akan mengirim surat sekarang juga kepada Giam Kok Ma, agar dia bersama lima orang kawan lain itu melarikan diri. Han-Hon cepat menyelinap pergi, jantungnya berdebar keras. Ia agak terharu mendengar ucapan cicinya, juga ia percaya bahwa Cihunya tidak akan mencelakainya. Akan tetapi mendengar bahwa Cihunya hendak mengirim surat kepada perwira yang bernama Giam Kok Ma, ia girang sekali. Kiranya enam orang musuh besarnya yang lain itu berada di kota Raja Pakula. Tentu Giam Kok Ma itu pun seorang di antara enam orang perwira itu. Perwira rendahan yang diutus Giam Chiang Kun membawa surat itu sama sekali tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang yang membayangi perjalanannya seperti setan. Ia tidak tahu sama sekali bahwa bayangan yang mengikutinya itu terus ikut memasuki halaman istana Panglima Giam Kok Ma, dan bayangan yang bukan lain adalah Hon Hon itu menyelinap ke dalam gelap setelah tiba di istana itu. Bahkan ketika perwira utusan itu menyampaikan surat kepada Panglima Giam Kok Ma yang membaca surat itu dengan muka berkerut-kerut, Hon Hon mengintai dari lubang di atas genteng. Sinar mati Hon Hon berapi-api ketika mengenali Panglima yang mukanya kuning itu. Itulah dia si keparat yang dahulu memperkosa ibunya. Mukanya terasa panas dan kalau menurutkan nafsunya, ingin dia pada saat itu juga melompat ke dalam kamar dan membunuh musuh besarnya itu. Akan tetapi Hon Hon menahan kemarahannya. Lebih baik menanti sampai mereka semua berkumpul, pikirnya. Kalau kubunuh dia sekarang, aku masih harus mencari yang lima orang lainnya dan hal itu tidak akan mudah. Apalagi cihunya sama sekali tidak suka membantunya dalam hal pembalasan dendam ini dan hal ini pun ia maklumi, bahkan cihunya tentu saja akan memberi kabar secara diam-diam kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Hon Hon memang telah mewarisi ilmu kepandayan yang luar biasa, akan tetapi betapapun juga dia hanya seorang pemuda yang kurang pengalaman. Mana mungkin ia dapat menandingi kecerdikan tokoh-tokoh istana? Dia sama sekali tidak tahu, bahkan tidak menduga sedikitpun bahwa sesungguhnya semua ini telah diatur dan direncanakan oleh para tokoh itu, di bawah pimpinan Pangeran Owing yang cinkok. Tidak tahu bahwa semua itu adalah pelaksanaan siasat mereka. Karena Giam Chiang Kun maklum bahwa di dalam hatinya Hon Hon tidak senang kepadanya dan bahwa pemuda ini merupakan ancaman baginya untuk selama hidupnya, maka ia telah mengatur rencana bersama Owing yang cinkok dan para tokoh lainnya. Kalau mereka menanti kembalinya gak liat, Putri Nirahai dan Owing yang seng, tentu akan memakan waktu lama dan siapa tahu dalam waktu itu apa yang akan dilakukan pemuda aneh itu. Apapun yang dilakukannya, pasti menimbulkan kengerian dalam hati mereka, mengingat betapa mudahnya Hon Hon membunuh puluhan orang pengawal. Kebetulan sekali dua hari sebelum Hon Hon mendengarkan percakapan antara Cihu dan Cicinya, muncul seorang nenek yang luar biasa di waktu malam di dalam gedung istana Pangeran Owing yang cinkok. Munculnya seperti iblis saja, tahu-tahu telah berada di ruangan dalam tanpa diketahui oleh para pengawal yang menjaga. Kehadirannya baru diketahui hanya setelah dia lewat di kamar yang dijadikan kamar tidur Sintiau KWI Ciamtek saja. Rebahlah tiba-tiba nenek itu mendengar suara kaku di belakangnya. Nenek itu merasa betapa ada angin pukulan yang hebat luar biasa mendorongnya dari belakang. Nenek ini bukan lain adalah Toat Beng Ciu Sian Li Bu Cigoat. Maklum bahwa ada orang berkepandaian tinggi menyerangnya dari belakang, nenek ini memutar tubuhnya. Pemutaran tubuhnya ini didahului oleh menyambarnya anting-anting panjang berbentuk rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya. Rantai gelang itu menyambar ke depan menangkis pukulan Sintiau KWI Ciamtek. Perangkik. Pukulan yang dilakukan Sintiau KWI adalah pukulan Hekin Sintiang. Dari kedua telapak tangannya mengebul asap hitam, hebatnya bukan main. Ketika ujung rantai gelang bertemu dengan tangan si burung hantu, sebuah gelang terlepas, akan tetapi bukan terlepas runtuh, melainkan terlepas dan meluncur ke arah tubuh si burung hantu, menyambar jalan darah mematikan di tenggorokan. Kedua orang tokoh sakti itu sama-sama terkejut, Toat Beng Ciu Sian Li terkejut ketika tangkisan senjatanya yang aneh itu mengakibatkan sebuah gelang putus, maka ia membuat gelang itu meluncur menyerang lawan sambil meloncat mundur. Adapun Sintiau KWI Ciamtek terkejut bukan main bahwa serangannya yang amat ampuh itu selain dapat dihindarkan lawan, juga lawan yang lihai itu malah berbalik menyerang dengan senjata rahasia yang aneh itu. Cepat ia miringkan kepalanya dan mulutnya yang runcing meniup gelang itu sehingga menyeleweng dan masuk ke dalam bimbing. Mendengar suara ribut-ribut, sebentar saja ruangan itu penuh dengan para pengawal yang mengepung nenek itu. Kakak beradik tikus kuburan yang mengenal nenek itu berseru dengan kaget, ah, kiranya Toat Beng Ciu Sian Li yang datang? Nenek yang tadinya menyapu para pengawal yang mengurungnya dengan pandang mata mengejek, kini memandang kakak beradik itu dan berkata, eh eh, agaknya kedua tikus kuburan juga kesasar sampai di sini. Orang-orang si bong, aku memenuhi undangan setan botak yang menyatakan bahwa Pangeran Ouyang Cinkok membutuhkan bantuan orang pandai, akan tetapi beginikah penerimaan Pangeran Ouyang Cinkok terhadap tamunya? Siapa kira Pangeran Ouyang memelihara anjing galak yang mukanya seperti burung sekaratia melirik kepada Sin Tiaw Kwe yang mendengu saja mendengar ucapan menghina itu? Pangeran Ouyang Cinkok yang telah bangun pula tadi bersembunyi di tempat rahasia. Ketika mendengar bahwa nenek yang mengerikan itu adalah Toat Beng Ciu Sian Li, dan melihat bahwa jagoan-jagoannya telah berada di situ, kini berani muncul dan ia segera berkata, Ah, harap Loh Ciam Pua suka memaafkan orang-orangku. Karena kedatangan Loh Ciam Pua tanpa memberitahu dan pada tengah malam secara begini mengejutkan, maka orang-orangku tidak mengenal Loh Ciam Pua. Silakan duduk. Toat Beng Ciu Sian Li sejenak memandang wajah Pangeran itu, lalu tertawa dan minum araknya dari guci arak yang selalu diselitkan di pinggang, kemudian tertawa lagi sehingga kepalanya bergoyang-goyang dan anting-antingnya yang besar dan amat panjang itu mengeluarkan bunyi berkerincingan. Hihihi, Pangeran Ouyang dapat menghargai orang pandai, itu bagus. Eh, Ouyang Ouyang, ya, anjingmu ini selain galak juga lihai sekali. Siapakah dia ia menudingkan telunjuknya ke arah Sintiau Kwei yang sudah berdiri dengan sebelah kaki? Apakah Loh Ciam Pua belum mengenalnya? Dia berjuluk Sintiau Kwei. Nenek itu membelalakan kedua matanya. Wah-wah, kiranya inikah si burung hantu? Luar biasa sekali, pantas dengan namanya, memang engkau buruk seperti burung hantu. Aku ingin sekali mencoba kepandayanmu. Hem, nenek tua bangka. Bukankah engkau ini seorang di antara selir-selir sumakyat? Aku pun ingin mencoba gedukan-gedukanmu beberapa jurus. Kapan saja dan di mana saja. Mendengar ini, di dalam hatinya Pangeran Ouyang Cinkok mengomel. Selaka sekali orang-orang sakti yang wataknya aneh ini. Kalau dibiarkan tentu akan saling gebuk dan rumahnya menjadi arna perkelahian di antara pembantu-pembantunya sendiri. Bisa berabe. Cepat ia tertawa dan meloncat ke depan. Harap Jiwi suka menangguhkan tibu itu untuk lain kali saja. Sekarang ada urusan yang amat penting yang kuharapkan akan mendapat bantuan Ciusian Li. Marilah kita bicara di dalam ruangan belakang. Silakan, lociampul. Demikianlah Pangeran Yang Cerdik ini berunding dengan tokoh-tokoh itu dan hasil perundingan ini merupakan siasat yang dijalankan Giam Chiang Kun terhadap Hon Hon. Diluar tahu pemuda itu sendiri, Toat Beng Ciu Sian Li yang lihai membayangi pemuda ini, terus membayanginya ketika Hon Hon mengikuti utusan yang membawa surat Giam Chiang Kun kepada rekannya, Sipang Lima Muka Kuning, Giam Kok Ma ini sudah termasuk rencana mereka. Kalau Hon Hon langsung turun tangan terhadap Giam Kok Ma, tentu ia akan berhadapan dengan Toat Beng Ciu Sian Li. Kalau tidak dan pemuda ini mengikuti Giam Kok Ma seperti yang mereka duga, hal ini pun sudah mereka persiapkan untuk menyambut pemuda itu. Ketika Hon Hon mengintai dari atas genteng di gedung Giam Kok Ma, ia mendengar musuh besarnya itu berkata, Baiklah, sampaikan kepada Giam Chiang Kun bahwa aku sudah mengerti akan isi suratnya dan besok pagi-pagi aku akan menghubungi rekan-rekan yang terancam. Mendengar ini Hon Hon lalu meninggalkan gedung dan bersembunyi di atas sebatang pohon sambil menjaga. Pada keesokan harinya, ia melihat Giam Kok Ma, musuh besarnya itu meninggalkan gedung menunggang kuda dikawal oleh enam orang pengawal. Ia cepat meloncat turun dan mempergunakan ginkangnya mengikuti dari jauh. Larinya cepat sekali sehingga biarpun Pang Lima bersama pengawal-pengawalnya itu membalapkan kuda, ia masih dapat mengikuti mereka. Jauh di luar kota, rombongan itu memasuki sebuah hutan dan ternyata di pinggir hutan itu terdapat sebuah bangunan yang indah, agaknya sebuah rumah peristirahatan pembesar mancu. Ia melihat Giam Kok Ma memasuki rumah itu, sedangkan para pengawal lalu menuntun kuda ke kandang kuda dan masuk di bagian belakang gedung itu. Han Han cepat melayang naik ke atas genteng. Dari atas ia mencari-cari namun tidak melihat bayangan musuhnya. Ia mencari terus dan akhirnya karena khawatir kalau-kalau kehilangan musuhnya, ia meloncat turun masuk ke dalam melalui jendela dan tiba di sebuah ruangan yang luas. Baru saja kakinya menginjak lantai, sebuah pintu terbuka dan yang muncul adalah Giam Cucahunya. Eh, adik Han Han, mengapa engkau berada di sini? Panglima berwok ini bertanya dengan wajah kaget dan heran. Cihu, ini rumah siapakah? Han Han balas bertanya, suaranya juga heran akan tetapi kering dan dingin. Ini rumahku, rumah peristirahatan jawab Cihu-nya. Dan sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, adikku. Memang aku sedang memanggil berkumpul tokoh-tokoh pengawal istana di sini untuk memperkenalkannya kepadamu. Siapa tahu, engkau malah sudah datang ke sini. Bagaimana engkau bisa sampai ke sini? Cihu, aku mengejar musuh besarku, perwira muka kuning. Kemana dia? Harap Cihu jangan mencampuri, suruh dia keluar bersama musuh-musuhku yang lain. Eh eh, adik Han Han, mengapa engkau memaksa diri hendak menyebabkan kekacauan? Harapkah suka memandang mukaku dan mengingat cimu. Jika engkau melakukan hal-hal yang mengacaukan di sini, dan membunuh panglima-panglima kerajaan, berarti engkau akan mendatangkan malapetaka kepadaku. Mengapa mereka datang ke rumah Cihu di sini? Mawara, apa artinya ini semua? Adiku, mereka adalah panglima-panglima kerajaan, tentu saja mereka pun sudah biasa mengadakan pertemuan dengan aku dan para tokoh pengawal. Ah, lebih baik ku perkenalkan kau dengan para pengawal. Pada saat itu beberapa buah pintu terbuka dan muncullah tiga orang yang amat aneh keadaannya. Han Han memandang tajam dan ia pun siap dan waspada, maklum bahwa tiga orang yang muncul ini bukanlah orang-orang sembelarangan dan ia mulai curiga terhadap Cihu-nya. Semwi Lo Chiampua, inilah adik iparku yang gagah perkasa dan yang telah mempersiapkan tenaganya untuk membantu kerajaan. Inilah pendekar muda si Yehon, Giam Chiangkun memperkenalkan, kemudian berkata kepada Han Han, adiku, Lo Chiampua itu adalah simpiau KWI Chiangtek yang amat lihai dari hitan. Adapun kedua orang Lo Chiampua ini adalah kedua saudara Bong yang berjuluk sepasang tikus keburan, juga memiliki ilmu kepandayan yang lihai sekali. Han Han memandang mereka, terutama sekali si burung hantu yang amat aneh keadaannya itu. Burung hantu memandang Han Han dengan metu disipitkan, jelas sekali memandang rendah, kemudian berkata, Ehem, adik iparmu ini lumayan juga, Giam Chiangkun mungkin karena ketika bicara mulutnya terbuka dan mengeluarkan bau yang seperti sampah, dua ekor lalat terbang menyambar ke arah mulutnya. Heh, segala macam lalat mengganggu saja kata si burung hantu dan dua kali tampak sinar berkelebat-kelebat ketika manusia aneh ini menggerakkan senjatanya yang seperti sabit dan, tubuh dua ekor lalat kecil itu jatuh ke lantai, terbelah menjadi dua. Han Han yang melihat ini diam-diam merasa ngeri dan kaget sekali, maklum bahwa manusia yang seperti burung itu benar-benar amat sakti. Akan tetapi dia tidak mau peduli, lalu berkata kepada Giam Chiangkun, Chi Hu, aku tidak ingin berkenalan dengan para Lo Chiampua ini, melainkan ingin segera berhadapan dengan musuh-musuhku. Suruh mereka keluar, atau terpaksa aku akan mencari mereka sendiri di dalam rumah ini. Hehehe, bocah yang menjadi iparmu ini sungguh tidak memandang macu kepada kami, Chiangkun. Siapakah yang menjadi musuh-musuh mereka yang dicarinya di sini tanya bongkok asik yang kepalanya botak dan ubun-ubunya ada telurnya. Giam Chiangkun menarik napas panjang. Hem, inilah yang menyusahkan hatiku, Sam Willow Chiampua. Adik iparku ini mempunyai dendam pribadi terhadap rekan kita Giam Kokma dan lima orang panglima lain dan berkeras hendak membunuh mereka. Bagaimana aku harus berbuat? Dia ini adalah adik iparku sendiri, sedangkan membunuh enam orang rekan panglima sama saja dengan pemerontakan. Adiku Hon Hon, pikirlah baik-baik. Sebaiknya engkau menghapus semua dendam pribadi yang tidak ada gunanya itu dan marilah menikmati kemuliaan di kerajaan bersama para lociampua ini. Percayalah, kaisar amat bijaksana dan dapat menghargai seorang pandai. Hon Hon mengerutkan keningnya dan menggeleng kepala. Tidak bisa, Cihu. Daripada menjadi seorang anak yang putau, durhaka, yang tidak mau membalas kematian keluarga orang tuaku, lebih baik aku menempuh segala bahaya sampai mati. Hem, bocah sombong. Engkau hendak membunuhi enam orang panglima kerajaan? Wah-wah, nanti dulu. Apa kau kira hadirnya orang macam aku di sini tiada gunanya? Lawan dulu sabitku, baru boleh kau coba-coba melanjutkan niatmu yang jahat. Sintiau Kwei mengejek dan kakinya yang hanya sebelah yang berdiri itu meloncat-loncat seperti burung, maju mendekati Hon Hon. Orang muda, dengan adanya kami di sini, mana mungkin engkau akan membunuh panglima kerajaan? Jangan mimpi di siang hari bentak bonglek yang sudah maju pula bersama adiknya. Hon Hon mengerutkan keningnya dan memandang kakak iparnya, lalu berkata, suaranya dingin sekali. Hem, beginikah kehendakmu, Cihuk? Bertebu pandang dengan adik iparnya, Giam Ciyangkun merasa bulu tengkuknya berdiri. Pandang mati Hon Hon seolah-olah menembus dan dapat menjenguk isi hatinya, maka sambil menggerakkan pundaknya dan mengalihkan pandang dia menjawab, Engkau lah yang menyusahkan aku, Hon Hon. Tentu saja tidak seorang pun di sini yang akan membiarkan engkau membunuh orang, apalagi hendak membunuh enam orang panglima. Bahkan aku sendiri mau tidak mau harus mencegahmu, karena kalau aku membiarkanmu, berarti aku seorang pemberontak pula. Mengapa kau tidak mau sadar? Hon Hon memutar otaknya dan teringatlah ia akan semua kejadian semenjak malam tadi. Ia ingat akan percakapan antara Cihunya dan Cicinya, kemudian teringat akan perbuatan Giam Kokmas sehingga perwira itu pergi ke tempat ini. Ternyata Cihunya sudah berada di sini pula bersama tokoh-tokoh ini. Bukankah semua ini sudah diatur lebih dulu? Dugaan ini menimbulkan amarah di hatinya, maka ia mengangkat muka membusungkan dada. Keputusanku sudah jelas. Aku akan mencari si keparat panglima muka kuning yang bernama Giam Kokma itu dan lima orang sekutunya yang dulu menghancurkan keluarga orang tuaku. Jika ada yang ingin menghalangi, dia itu pun harus kuanyahkan. Hehehe, orang muda yang sombong dua orang tikus kuburan sudah menubruk maju untuk menangkap Hon Hon? Mereka memandang rendah sekali. Pemuda itu masih bocah, biarpun keadaannya aneh dan sikapnya luar biasa dingin dan beraninya, namun mempunyai kepandaian apakah? Hon Hon yang sudah marah itu membalikan tubuh dan menggerakkan kedua tangannya mendorong. Karena maklum akan kelihayan dua orang kakek ini, sekaligus ia telah mengerahkan HWI yang sinciang pada kedua lengannya. Haya dua orang itu terkejut setengah mati ketika ada hawa panas menyambar dan menyesakan dada mereka, membuyarkan semua tenaga sinciang mereka yang mereka pergunakan untuk menahan pukulan, akhirnya mereka tidak kuat dan terpaksa melempar tubuh ke belakang, terus bergulingan menjauhkan diri. Mereka meloncat bangun dengan wajah pucat dan matel, terbelalak. HMM, kiranya engkau mempunyai sedikit kepandaian. Si burung hantu mementak, akan tetapi sebelum ia turun tangan, terdengar suara ketawa. Hai hai hai, burung yang jelek, jangan rampas korbanku. Serahkan bocah ini kepada kutubuh toat Bengqiu Sian Li melayang turun dan tahu-tahu ia telah berhadapan dengan Hon Hon. Karena merasa pernah menjadi murid wanita ini, Hon Hon terkejut sekali dan otomatis ia menjura dengan hormat sambil berkata, Subo, harap jangan mencampuri urusan pribadiku. Hehehehe, kalian semua telah mendengarnya, kan? Dia adalah muridku dan karena dia telah melakukan dosa melanggar peraturan-peraturan perguruan, maka dia sepenuhnya menjadi haku. Xin Tiao Kwei tertawa. Hehehe, aku bukanlah orang yang suka mencampuri urusan guru dan murid. Toat Bengqiu Sian Li, muridmu ini sombong dan tidak benar, memang perlu sekali akan pengajaranmu. Toat Bengqiu Sian Li menghadapi Hon Hon sambil menyeringai. Bocah iblis murid durhaka. Apakah engkau tidak lekas berlutut minta ampun kepada gurumu? Hon Hon mengerutkan alisnya. Ia melihat siamnya sudah duduk dengan tenang di atas kursi menghadapi meja, juga sepasang tikus kuburan sudah mengambil tempat duduk sedangkan Xin Tiao Kwei sudah berdiri dengan satu kaki, sikap mereka semua seperti orang-orang yang hendak menonton pertunjukan menarik. Hon Hon menduga bahwa memang dia hendak diadu dengan bekas gurunya ini, atau memang mereka hendak mencelakakannya dalam usaha mereka melindungi enam orang musuh-musuhnya yang hendak ia basmi. Ia menjadi penasaran, akan tetapi sedikit pun tidak gentar. Ia menghadapi Chiu Sian Li dan berkata lantang. Loh Chiam Pual, aku menghormatimu sebagai bekas guru, akan tetapi sekarang aku bukanlah muridmu lagi. Tentang kesalahanku dahulu telah melarikan diri darimu karena aku memang tidak suka menjadi muridmu. Sekarang, karena sedang menghadapi urusan pribadi hendak membasmi musuh-musuh keluarga ku, harap kau orang tua suka mengalah dan membiarkan aku membereskan urusan pribadiku. Kalau sudah selesai aku membasmi musuh-musuhku barulah kita bicara tentang urusan kita. Eh, si keparat bocah tak mengenal budi. Tak usah banyak bicara hayo lekas berlutut di depanku. Akan tetapi bentakan ini malah mendatangkan rasa penasaran di hati Hon Hon. Selama ia keluar dari Pulau Es, dia selalu dimusuhi orang, baik oleh tokoh-tokoh cenggau yang disebut golongan putih maupun oleh tokoh-tokoh golongan hitam. Rasa penasaran ini membuat dia marah dan nekat. Toat Beng Ciu Sian Li, engkau mempunyai pendirian, aku pun punya. Aku akan membasmi musuh-musuhku dan siapapun yang menghalangiku, biar engkau sekalipun, akan kulawan. Wah-wah, baru sekarang aku melihat murid lebih galak dari gurunya kata Sim Tiao Kwei sambil tertawa. Tutup mulutmu, burung-buruk Ciu Sian Li membentak. Kau kira aku tidak dapat menguasai muridku? Hon Hon, sekali lagi, engkau tidak mau taat? Terserah kepadamu, aku tidak menganggapmu sebagai guru lagi. Toat Beng Ciu Sian Li mengeluarkan suara teriakan melengking dan tiba-tiba rantai gelang yang dijadikan anting-anting pelingannya itu menyambar dari kanan-kiri, yang kiri menyambar kepala Hon Hon, yang kanan menyambar ke arah dada. Sambaran kedua benda itu cepat dan kuat sekali, mengeluarkan bunyi berdesing dan Hon Hon yang tidak keburu mengelak, mengerahkan tenaganya dan menghantam ke arah dua ujung rantai gelang itu dengan kedua telapak tangannya. Plak-plak, buk. Tanpa disangka-sangka oleh Hon Hon, pukulan nenek itu sudah menyusul pada saat ia menggerakkan tangan menangkis sehingga dadanya kena didorong oleh tangan kiri nenek itu. Tubuh Hon Hon roboh bergulingan, dadanya ampek dan napasnya sesat. Akan tetapi ia menahan napas dan meloncat bangun. Juga nenek itu terkejut bukan main karena tangkisan kedua tangan pemuda itu membuat rantai gelangnya kehilangan dua buah matu gelang yang pecah terkena hantaman tangan Hon Hon. Bocah keparat, berani engkau melawan Toat Beng Ciu Sian Li nenek itu memekik dan tubuhnya sudah melayang naik dan meluncur ke arah Hon Hon dengan terjangan dasyat sekali. Kedua tangan nenek itu mengirim pukulan-pukulan Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa. Hawa pukulan kedua tangannya bercuitan bunyinya dan tercium bau amis sebelum pukulan itu datang. Melihat ini Hon Hon maklum bahwa ia menghadapi lawan yang lebih lihai daripada Gakliat atau Mabin Lomo, maka ia cepat mengerahkan tenaganya dan menyambut pukulan itu dengan tangkisan dan menggunakan tenaga sakti Suat In Sin Chiang. Us! Plak-plak dua pasang telapak tangan bertemu dan akibatnya kembali Hon Hon terjengkang dan bergulingan. Akan tetapi nenek itu berdiri menggigil dan mulutnya berseru berkali-kali, luar biasa, luar biasa. Memang ia merasa heran setengah mati mendapat kenyataan betapa kekuatan Im Keng Bocah itu lebih hebat daripada Suat In Sin Chiang Mabin Lomo sendiri. Hehehe, Dewi Pemabuk. Apakah engkau kewalahan menghadapi muridmu sendiri si burung hantu mengejek sambil tertawa. Nenek itu melengking tinggi karena marahnya, tubuhnya berkelebat cepat ke depan dan segera Hon Hon dihujani serangan dengan kedua tangan yang bergantian memukul, kedua kaki yang bergantian menendang, dan sepasang anting-anting raksasa yang menyambar-nyambar dari kiri kanan. Hebat bukan main sepak terjang nenek ini sehingga secara berturut-turut Hon Hon terdersak, beberapa kali menerima pukulan dan hantaman senjata rantai gelang sehingga ia terguling-guling dan merasa tubuhnya sakit-sakit semua. Sepasang tikus kuburan bertepuk-tepuk tangan saking gembira dan memang mereka kagum bukan main. Sudah lama mereka mendengar nama besar Toat Beng Chiu Sian Li, akan tetapi baru sekarang mereka menyaksikan kelihayaan nenek itu. Tadi mereka sudah mengenal kehebatan tenaga bocah itu, kini melihat betapa nenek itu mendesak dan menghimpit, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Hon Hon, tentu saja mereka menjadi kagum sekali. Ada pun Giam Chiang Kun yang menyaksikan betapa adik istrinya terancam bahaya maut hanya tenang-tenang saja karena sesungguhnya ia menganggap Hon Hon sebagai ancaman bagi dirinya sendiri. Seperti yang pernah dilakukan oleh Mabin Lomo dan Gak Liat, nenek ini pun tidak ingin membunuh Hon Hon karena dia sudah mendengar dari tiga orang muridnya tentang keadaan diri Hon Hon yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Dia pun diam-diam menduga bahwa Hon Hon tentu telah mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es, maka ia ingin memaksa anak muda itu untuk membuka rahasia tentang Pulau Es, ingin menangkapnya dan membawanya pergi. Di samping ini, juga ia ingin memamerkan kepandayanya kepada para jagoan kerajaan, maka ia sengaja mempermainkan Hon Hon dan mengeluarkan kepandayanya yang memang mengagumkan sekali. Kalau ia kehendaki, tentu ia telah dapat membunuh Hon Hon dengan pukulan-pukulan Toat Beng Tok Chiang yang dikerahkan dengan tenaga sepenuhnya. Untuk kesetian kalinya, ketika dengan nekat Hon Hon menubruk, menggunakan pukulan HW Yang Sin Chiang dengan tangan kanan dan pukulan Suat In Sin Chiang dengan tangan kiri yang amat mengagumkan hati nenek itu, Toat Beng Chiu Sian Li mencelat ke atas sehingga kedua pukulan itu luput, kemudian dari atas kakinya menendang, mengenai dada Hon Hon sehingga tubuh pemuda ini terlempar sampai di sudut ruangan itu. Hon Hon terbanting pada dinding, tangannya merabah kaki meja hiasan tinggi yang menjadi tempat pot bunga. Ia meloncat bangun dan mematahkan kaki meja itu. Seperti juga kursi yang diduduki Giam Chiang Kun, kaki meja itu terbuat daripada akar pohon yang bengkak-bengkok dan nyeni, begitu ia patahkan menjadi sebatang tongkat dan dengan senjata sederhana ini Hon Hon maju lagi menghadapi si nenek sakti dengan kemarahan meluap-luap. Ia maklum bahwa kepandainya kalah jauh, akan tetapi kemauannya yang keras membuat ia nekat dan pantang menyerah, kalau perlu ia akan mempertaruhkan nyawanya di tangan bekas burunya ini. Hahaha, biar engkau berubah menjadi tiga orang, tak mungkin engkau dapat menangkap Toat Beng Ciu Sian Li, bocah sombong bonglek yang mukanya seperti tikus mengejek. Hehehe, biar dia berkepala tiga dan berlengan enam, takkan mampu menang bong poasik mengejek pula. Mendengar ini, nenek itu terkekeh. Jangankan hanya menjadi tiga, biar menjadi tiga puluh sekalipun aku masih sanggup mempermainkannya. Hon Hon makin marah, merasa dianggap rendah sekali. Ia teringat akan kemampuannya yang luar biasa, yang hampir berhasil ketika ia pergunakan dalam menghadapi setan botak dan si muka kuda tempoh hari. Mendengar itu, ia pun lalu berkata dengan suara lantang, sinar matanya menyambar-nyambar seperti kilatan halilintar dan suaranya yang mengandung hitam kuat itu didasari kekuatan kemauan mukjizat yang amat berpengaruh. Nenek sombong. Lihat, aku sudah menjadi tiga orang. Engkau mau bisa apa sambil berkata demikian ia menyerang dengan pukulan tongkat kaki meja ke depan dan terbelalaklah semua orang ketika melihat betapa Hon Hon benar-benar telah menjadi tiga orang. Tiga orang muda berambut riap-riapan, ketiganya memegang tongkat dan menyerang toat Beng Ciu Sian Li dari tiga jurusan. Hei, mimpikah aku si burung hantu berkata gagap dengan mati makin menjuling. Demi segala iblis di neraka si muka tikus boklek berseru dengan mati, terbelalak. Ajaib, se, se, setan adiknya juga berseru. Ilmu hitam apakah ini Giam Chiang pun juga berseru, jantungnya seperti berhenti berdetik. A-Y-A-A-A atau at Beng Ciu Sian Li menjadi bingung dan menjerit, punggungnya terkena hantaman tongkat. Akan tetapi tubuhnya kebal dan sungguhpun ia merasa punggungnya nyeri, namun ia tidak terluka dan kembali ia melengking nyaring, tubuhnya mencelat ke atas dan ia menghindarkan pukulan tangan kanan kedua orang Hon Hon yang berada di belakangnya sambil menggerakkan rantai gelang telinga kanannya menyerang ke arah dada Hon Hon yang bergerak ke depannya. Peranggak sambil memegang tongkat dengan tangan kiri, dengan telapak tangan kanannya Hon Hon menampar ujung rantai itu sehingga dua buah gelang pecah-pecah. Dalam pandang maca empat orang yang menjadi penonton, dua orang Hon Hon yang lain juga memindahkan tongkat ke tangan kiri dan mereka menerjang berbareng. Eh, hihihi, Toat Beng Ciu Sian Li selama hidupnya belum pernah mengalami hal seperti itu. Ia kembali meloncat ke atas untuk menghindarkan diri dan tiba-tiba ia menggerakkan tangan. Kiranya ia sudah melolos tiga buah gelang rantainya dan melontarkannya ke arah tiga orang lawannya. Memang anting-anting luar biasa itu selain menjadi perhiasan dan senjata ampuh, juga dapat ia pergunakan sebagai senjata rahasia, yaitu dengan keram lolos gelang-gelangan rantainya. Hon Hon cepat mengelak sambil menangkis dengan tongkatnya. Rak! Tongkatnya patah dan remuk dan ternyata bahwa tongkat kedua orang bayangannya juga patah dan remuk. Kini dia dan bayangan-bayangannya itu mengeroyok dengan tangan kosong. Melihat ini Giam Chiang Kun segera berseru, ilmu sihir. Dia hanya seorang, yang dua hanyalah bayangan. Toat Beng Ciu Sian Li bukan seorang bodoh. Dia seorang datuk golongan hitam yang sakti. Maka ia segera sadar bahwa tidak mungkin ada manusia yang dapat mengubah diri menjadi tiga orang, maka ia mengerahkan kekuatan batinnya dan seketika pandangannya menjadi terang. Lawannya hanya seorang saja, bekas muridnya yang telah memperoleh kemajuan luar biasa sekali, terutama telah memiliki tenaga Sinkang yang menakjubkan. Akan tetapi rasa gentar dan bingung tadi dipergunakan baik-baik oleh Hon Hon. Selagi lawannya bingung, ia mengerahkan tenaganya di kedua tangan dan begitu tubuh nenek itu turun, ia menubruk ke depan, memukul dengan dorongan dasyat. Kini ia menggunakan inti tenaga Im Keng yang ia latih selama bertahun-tahun di Pulau Es menurut petunjuk kitab-kitab Mabin Lomo dan kitab-kitab Sepasang Pedang Iblis dan dengan pukulan seperti itu Hon Hon mampu memukul air menjadi beku dan menjadi sebongkah salju sebesar kerbau. Ih, Toat Beng Ciu Sian Li merasa betapa hebatnya hawa pukulan yang amat dingin itu. Baru terkena hawanya saja, ia merasa semua darah di tubuhnya seperti membeku, maka maklumlah nenek ini bahwa kalau ia terkena pukulan itu, tentu ia tidak akan kuat menahan dan akan tewas. Maka ia mengerahkan tenaganya dan tiba-tiba tubuhnya lenyap. Pukulan Hon Hon mengenai lantai di belakang tempat nenek itu tadi berdiri, membuat lantai itu bergetar dan semua perabot yang berada di belakangnya hancur semua. Kiranya nenek itu memergunakan tenaganya yang mukjizat dan tubuhnya telah amblas ke lantai. Dia selamat, akan tetapi ketika ia meloncat keluar dari lantai yang mencetak tubuhnya merupakan lubang sedalam satu kaki, ia kelihatan pucat dan dari ujung bibirnya menetes darah. Ia hanya kena serempet saja, namun cukup membuat nenek ini terluka. Hahaha, nenek setan arak, biarku bantu engkau. Tiba-tiba terdengar seruan keras dan tahu-tahu gak kulihat si setan botak telah berada di belakang Hon Hon, lalu secepat kilat ia memukul punggung Hon Hon dengan pukulan HWI yang sinciang. Hon Hon merasa betapa hawa panas menyambarnya dari belakang. Ia mengerahkan sincang melindungi tubuhnya sambil membalik, namun terlambat. Pukulan ampuh mengenai punggungnya dan biarpun tubuhnya dilindungi sincang yang kuat, tidak urung ia terlempar juga dan roboh pingsan di depan kaki Toat Beng Chiu Sian Li. Hahaha, aku sudah membantumu. Engkau pun harus membantu kami, membantu kerajaan, Toat Beng Chiu Sian Li kata pula gak kulihat. Nenek itu memandang tubuh yang tergolek pingsan di depan kakinya, mengusap darah dari ujung bibirnya dan menarik napas panjang. Sebetulnya aku tidak membutuhkan bantuanmu, setan botak. Akan tetapi aku memang sudah berjanji untuk membantu kalian asal kaisar dapat menghargai tenaga orang. Sekarang aku ada urusan pribadi dengan bocah ini. Sampai jumpa. Lain kali aku datang lagi ia mengempit tubuh Hon Han yang lemas dan hendak pergi. Hahaha, takkan ada gunanya kau membujuk dia untuk bicara tentang pulau es, Chiu Sian Li. Dia keras kepala, engkau takkan berhasil kata pula gak kulihat. Toat Beng Chiu Sian Li menengok dan berkata, suaranya dingin, siapa hendak bicara tentang pulau es? Dia bekas muridku yang durhaka, harus diberi hukuman untuk memberi contoh kepada murid-murid lain setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan lenyap. Giam Chiang Kun bernapas lega, merasa seolah-olah sebuah batu berat yang selalu menekan di dalam dadanya telah ikut terbawa pergi oleh nenek sakti itu. Ah-ah-ah, sungguh berbahaya, katanya sambil menyapu peluh yang membasai leharnya. Pintu terbuka dan muncullah Giam Kokma mukanya yang kuning kini berubah putih dan ia bertanya terengah-engah, B, betulkah apa yang kulihat tadi? Dia, iblis cilik itu, berubah menjadi tiga? Selaka, jangan-jangan hanya satu yang dibawa pergi, Yang dua lagi, Panglima Muka Kuning ini memandang ke seluruh ruangan dengan metel jelalatan, takut kalau-kalau ia akan menemukan dua orang hon-hon lagi di tempat itu yang pasti akan membunuhnya. Keng Tau Kwe I Gakulia tertawa, lalu duduk di atas kursi dan berkata, Chiang Kun, tidak usah khawatir. Dia memang memiliki sedikit ilmu sihir. Bukan tubuhnya berubah menjadi tiga, hanya dia mempengaruhi pandangan dan kemauan kita sehingga kita melihatnya seperti tiga orang. Setan cilik itu betul-betul amat berbahaya kalau dibiarkan hidup. Dia memiliki banyak ilmu yang aneh-aneh. Untung dia telah tertawan oleh Toat Beng Chiu Sian Li dan aku mengenal betul siapa Chiu Sian Li. Iblis cilik itu pasti tidak akan hidup lagi. Hahaha, syukurlah kalau begitu, kata Giam Chu dan Giam Kok Ma dengan hati lega. Tenaga singkangnya tidak lumrah manusia, kata kedua orang saudara Bong. Gak liat hanya tertawa, tidak mau bicara banyak karena dia sendiri masih ngeri kalau mengingat betapa dia dengan Mabin Loma sampai terluka ketika melawan bocah itu, dan lebih-lebih lagi, ketika hendak membunuhnya tiba-tiba muncul tokoh yang paling disegani, paling dihormati, juga paling ditakuti di dunia ini. Khoai Lojin. Ehem, sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk menghajar bocah sombong itu. Tiba-tiba Sim Tiao Kwei berkata sambil menggoyang senjata sabit di tangannya. Hahaha, Sim Tiao Kwei burung jelek. Percuma menyesal, dia tentu akan mampus di tangan Chiu Sian Li. Kalau kau ingin memperlihatkan kepandayanmu, boleh kau coba-coba dengan aku? Boleh. Sekarang pun boleh kata si burung hantu dan ia menggerakkan tangan kirinya ke arah seekor lalat yang selalu banyak beterbangan di sekitar tubuhnya yang mungkin karena tertarik baunya yang apek dan tengik. Begitu ia memutar-mutar tangannya, ada angin berpusingan keras dan betapapun lalat itu hendak terbang, ia tidak mampu keluar dari pusingan angin itu dan hanya terbang bingung berputar-putar di depannya. Demonstrasi Sim Kang yang seperti main-main ini sesungguhnya hebat, memperlihatkan betapa si burung hantu sudah menguasai Sim Kang sampai cukup tinggi sehingga mampu menggunakan tenaga yang dibikin halus seperti itu. Hahaha, beraninya hanya sama lalat setan botak tertawa dan menggerakkan tangannya mendorong ke arah lalat yang beterbangan berputaran itu. Lalat itu jatuh dan hangus. Huxim Tiao Kwei mendengus. Hwi Yang Sin Chiang boleh jadi dapat menghanguskan seekor lalat, akan tetapi aku tidak takut katanya menantang. Melihat ini Giam Chiang Kun lalu bangkit berdiri dan menengahi mereka. Hatinya kesal menyaksikan olah kedua orang sakti yang aneh, seperti kanak-kanak yang saling tidak mau mengalah. Sudahlah, harap Jiwi Lo Chiang Puah suka menghentikan main-main yang berbahaya ini. Gak lo Chiang Puah, bagaimanakah dengan hasil perjalanan lo Chiang Puah? Seperti Chiang Kun telah melihat sendiri, Toat Beng Ciu Sian Li sudah menyanggupi untuk membantu kita. Biarpun omongan nenek tua bangka itu belum tentu dapat dipegang, akan tetapi saya yakin bahwa dia tidak akan sudi membantu kaum pemerontak. Tentang Mabin Lomo, memang si Muka Kuda yang menjemukan itu sukar sekali diurus. Akan tetapi saya mempunyai daya upaya untuk membubarkan murid-muridnya yang selalu dia tanamkan bibit kebencian kepada pemerintah baru dalam hati mereka. Hem, si Muka Kuda itu mengira bahwa tidak ada orang mengetahui rahasianya. Dia lupa bahwa tidak mudah orang menyembunyikan rahasia dari Keng Tau KWI, hehehe. Bagus. Rahasia apakah itu lo Chiang Puah? Murid-murid Mabin Lomo sudah banyak mendatangkan banyak kepusingan pada para penjaga di perbatasan. Kalau kita dapat menundukkan mereka, berarti semua tenaga anti pemerontakan dapat dikerahkan menghadapi secuhan saja. Rahasia besar Mabin Lomo, rahasia busuk, hehehe Gakliat tertawa, menyambar guci arak di atas meja, kemudian minum arak sampai terdengar bunyi menggelogok di tenggorokannya. Setiap orang muridnya adalah putra-putri keluarga yang terbasmi habis. Semua muridnya percaya dan mengira bahwa keluarga mereka terbasmi oleh pasukan Manchu. Padahal tidak seorang pun keluarga mereka terbasmi oleh pasukan Manchu. Yang membunuh keluarga mereka adalah Mabin Lomo sendiri. Hehehe. Sepasang tikus kuburan terkejut. Mereka juga mengenal siapa adanya Mabin Lomo, seorang bekas menteri kerajaan Beng Tiau yang tentu saja anti kerajaan Manchu. Mereka mendengar betapa di Inkok San, di puncak pegunungan Taihaung San, kakek itu melatih puluhan orang murid yang kini telah menjadi orang-orang muda berilmu yang di mana-mana memusinkan petugas kerajaan karena mereka itu selalu melakukan kekacauan. Mereka ini mendengar bahwa para murid Inkok San memusuhi kerajaan Manchu karena mereka adalah keturunan para keluarga yang terbasmi oleh pasukan Manchu dalam perang. Eh, gak lo ciampul. Benarkah itu? Keng Tau Kwei melototkan matanya kepada kedua orang saudara bong ini. Mengapa tidak benar? Orang lain boleh ditipu, akan tetapi aku tidak. Aku mengetahui rahasia Mabin Lomo. Dia memilih calon murid, laki-laki atau perempuan yang memiliki tulang dan bakat baik, kemudian ia membasmi keluarga calon murid itu, mengatakan bahwa yang membasmi adalah orang-orang Manchu. Ia membawa murid itu ke Inkok San. Selain memberi kepandayan, juga menanamkan kebencian terhadap pemerintah Cheng. Dalam usahanya membentuk barisan orang-orang muda yang membenci pemerintah baru itu ia dibantu oleh si Muka Tengkorak SW Icoan, si Muka Boteng Oung Kya dan Kek Buah Wasyu. Kalau murid-murid itu tahu akan tipu muslihat guru mereka, hahaha, hendak kulihat apa yang akan dapat dilakukan si Muka Kuda. Hahaha, akan tetapi, betapa mungkin dapat menginsahkan para muridnya, lor Ciempu. Hal itu memang sukar, akan tetapi saya rasa Putri Nirahai akan dapat mencari akalnya. Tentang siasat, sebaiknya kita serahkan kepada Seng Putri yang seratus kali lebih jerdik daripada saya si Tua Bangka. Dan tentang gadis Manchu yang menjadi adik angkat Hon Hon, agaknya Chiang Kun tentu sudah mendengar dari murid saya Ouyang Kongcu. Ouyang Kongcu memang sudah pulang bersama Lulu, akan tetapi gadis itu hanya menimbulkan keributan saja. Dia telah diterima di istana, bahkan telah diangkat menjadi si Muli, akan tetapi baru beberapa hari saja dia sudah minggat entah kemana. Kini Ouyang Kongcu sedang berusaha mencarinya dan belum pulang. Wah, sungguh merepotkan. Dan Putri Nirahai, apakah sudah pulang? Belum, jawab Giam Chiang Kun. Marilah kita kembali ke Kota Raja. Kita harus memberi laporan kepada Pangeran Ouyang Chin Kok, dan aku sendiri masih menghadapi kesukaran. Hem, tak tahu aku bagaimana harus menyampaikan kepada istriku tentang adiknya. Giam Kokma berkata, sebaiknya kalau dikatakan bahwa adik iparmu itu pergi tanpa pamit mencari Lulu. Bukankah alasan itu yang paling baik? Giam Chu mengangguk-angguk. Hem, agaknya benar begitu. Memang tidak ada alasan lain. Kembalilah mereka beramai ke Kota Raja. Giam Kokma menjadi girang bukan main dan baru pada malam hari itu ia dapat tidur, setelah beberapa malam semenjak diberitahu Giam Chu bahwa dia dan rekan-rekannya diancam oleh Hon Hon, ia sama sekali tidak dapat tidur nyenyak tidak dapat makan enak. Di dalam kempitan seorang sakti seperti Toat Beng Chu Sian Li, apalagi dua jalan darahnya telah ditotok, biarpun sudah sadar Hon Hon tidak mampu berbuat apa-apa. Melihat dirinya dikempit dan dibawa lari cepat sekali, Hon Hon berkata, Toat Beng Chu Sian Li, setelah aku kalah, mengapa susah payah membawa aku pergi? Lebih baik kau bunuh sajalah aku, habis perkara. Mendengar ini, Toat Beng Chu Sian Li melemparkan tubuh Hon Hon ke atas tanah lalu berkata, Enak saja membunuhmu. Engkau telah berdosa, telah melanggar peraturan di Inkok San. Engkau harus dihukum. Ataukah engkau dapat bicara sesuatu untuk meringankan hukumanmu? Hon Hon tersenyum pahit. Aku tahu isi hatimu, Chiu Sian Li. Engkau telah menyaksikan kelihayanku dan engkau menghendaki agar supaya aku bicara tentang Ulau Es, bukan? Benar, benar Chiu Sian Li berkata penuh gairah. Bicaralah, dan aku akan memperingan hukuman, bahkan mungkin saja aku mengampunimu, tergantung dari berharga atau tidaknya bicaramu. Hon Hon berpikir dan hatinya kecewa bukan main. Beginikah wataknya orang-orang pandai di dunia ini? Gak lihat, Siang Ko An Li dan nenek ini adalah orang-orang sakti yang berkepandaian tinggi, sukar dicari bandingnya namun toh mereka masih belum puas akan apa yang mereka miliki, masih amat rakus akan ilmu orang lain. Tidak salah ucapan orang pandai di zaman dahulu bahwa kalau menurutkan nafsu, manusia ini ingin memeluk dunia, ingin menyamai kekuasaan Tuhan. Kalau ia bicara tentang pulau Es, nyawanya akan diampuni, tidak akan dibunuh. Benarkah ini? Andai kata benar dan ia menunjukkan pulau Es kepada nenek ini, padahal dia sendiri sangsi apakah dia akan sanggup mencari pulau itu, berarti dia mengkhianati penghuni pulau Es. Padahal dia dan Lulu telah menerima budi yang bukan main besarnya dari penghuni pulau Es. Apakah artinya hidup menjadi pengkhianat? Dia sudah menjadi anak putau, belum mampu membalas kematian orang tuanya, apakah kini mau ditambah menjadi pengkhianat lagi? Biarpun kakeknya seorang jahat, dia akan berusaha agar tidak menjadi orang yang tidak berharga. Lebih baik mati sebagai seorang yang mempertahankan kebenaran daripada hidup sebagai seorang manusia yang rendah budi. Tidak ada yang dapat ku bicarakan tentang pulau Es, katanya tegas. Hem, bocah keras kepala. Apakah engkau ingin ku siksa? Sesukamulah. Sehebat-hebatnya siksaan hanya akan berakhir dengan kematian, dan aku tidak takut mati, Ciu Sian Li. Mabin Lomo dan Kang Tau Kwei sudah menyiksaku habis-habisan, mereka pun hanya melelahkan diri sendiri. Sia-sia. Lebih baik kau bunuh saja aku, habis perkara. Engkau tidak pusing, aku pun tidak jemuh memang luar biasa sekali ketabahan yang tidak lumrah manusia ini dan memang dia tidak hanya menggerta atau pura-pura saja. Ia akan mampu menghadapi maut dengan metle, terbuka. Hem, enaknya. Engkau akan ku bawa ke Ingkok San, akan ku beri hukuman agar menjadi contoh bagi semua murid yang murtad. Han Han tidak mau menjawab lagi, hanya memandang nenek itu dengan sinar metle, tidak acuh sama sekali. Nenek itu mendengus marah, menyambar lagi tubuh Han Han dan mengempitnya lalu membawanya lari cepat sekali seperti terbang. Para murid di Ingkok San kini telah menjadi pejuang-pejuang muda yang gagah berani. Walaupun mereka itu tidak bekerja sama, juga jumlah mereka hanya beberapa puluh orang saja, namun sudah cukup mendatangkan kepusingan bagi pemerintah mancu. Ingkok San kini hanya merupakan tempat di mana kadang-kadang para murid itu pulang, karena memang tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Setelah mereka tamat belajar dan mulai membantu perjuangan menentang pemerintah penjajah, Ingkok San menjadi sunyi. Bahkan Mabin Lomo jarang sekali berada di sana. Hanya Toat Beng Ciu Sian Li dan tiga orang muridnya yang selalu berada di situ, karena berbeda dengan Mabin Lomo yang mendidik murid-muridnya untuk memusuhi pemerintah mancu, Toat Beng Ciu Sian Li tidak mementingkan soal politik. Dia tekun melatih tiga orang muridnya, yaitu Kim Ciu, Fo Aciok Lin dan Gu Laik Wan. Biarpun demikian, tiga orang muridnya yang semenjak dibawa ke Ingkok San oleh Mabin Lomo memang sudah membenci bangsa mancu karena keluarga mereka terbasmi oleh bangsa mancu, apalagi karena semua murid Mabin Lomo yang berada di situ juga saudara-saudara seperguruan mereka, maka tiga orang muda ini tentu saja tidak mau tinggal dia melihat perjuangan para murid Mabin Lomo. Seringkali mereka bertiga meninggalkan Ingkok San untuk mengganggu pembesar-pembesar mancu, memunuhi mereka, terutama sekali kepala-kepala kampung atau pembesar-pembesar baru di dusun-dusun. Toat Beng Ciu Sian Li yang melihat betapa tiga orang muridnya juga ikut-ikut berjuang, tidak ambil peduli dan menganggap itu sebagai latihan yang baik bagi mereka. Akan tetapi betapa kaget, penasaran dan marah hati nenek ini ketika hari itu ketiga orang muridnya melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Hon Hon yang melindungi seorang panglima mancu yang hendak pulang ke kota raja dan betapa mereka bertiga telah kalah melawan Hon Hon. Tiga orang muridnya yang ia banggakan itu, yang tentu saja ketiganya memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi daripada semua murid Mabin Lomo, kalah oleh murid Durhaka yang melarikan diri itu. Nenek itu marah, penasaran, dan juga di sudut hatinya timbul keheranan dan dugaan bahwa Hon Hon telah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian yang terdapat di Pulau Es. Maka ia lalu turun dari Inkok San menuju ke kota raja. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Kang Tau Kwe I Gakliat yang membujuk-bujuknya untuk membantu istana dengan menjanjikan kemuliaan kepada nenek itu. Toat Beng Ciu Sian Li tertarik, maka ia dianjurkan oleh Gakliat untuk langsung menghadap Pangeran Owi Yang Cinkok seperti telah direncanakan. Karena memang dia hendak mencari muridnya yang murtad di kota raja, maka nenek itu menyanggupi dan seperti telah diceritakan, dia bertemu dengan Pangeran Owi Yang Cinkok dan betapa girang hatinya ketika ia mendengar pula bahwa Hon Hon berada di kota raja. Maka ia lalu ikut menjalankan siasat memancing Hon Hon keluar kota raja, kemudian menangkap pemuda itu dan membawanya ke Inkok San. Mula-mula memang ia hendak memujuk Hon Hon untuk bicara tentang Pulau Es akan tetapi setelah hatinya yakin bahwa ia takkan berhasil memujuk pemuda aneh yang memiliki kekerasan hati luar biasa itu, ia mengambil keputusan untuk mengancam Hon Hon dengan hukuman-hukuman dan kalau pemuda itu tetap menolak, ia akan menghukum mati di depan murid-muridnya agar para muridnya tunduk kepadanya. Ketika Toat Beng Ciusan Li tiba di Inkok San mengempit tubuh Hon Hon, tiga orang muridnya menyambutnya dengan berbagai macam perasaan. Gulai Kuan menjadi girang sekali bahwa orang yang pernah mengalahkannya dan membuatnya penasaran kini telah ditawan gurunya. Fo A Chok Lin juga tersenyum puas karena gadis bermata tajam ini menganggap Hon Hon sebagai musuh, pembela seorang panglima mancu. Adapun Kim Chu memandang Hon Hon dengan matel, terbelalak dan hatinya seperti ditusuk pedang karena ia merasa kasihan sekali dan merasa ngeri betapa bekas sahabatnya yang paling baik ini akan mengalami hukuman yang mengerikan. Akan tetapi karena ia tak mungkin dapat menolongnya, ia hanya memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Juga belasan orang murid Mabin Lomo yang kebetulan berada di Inkok San memandang dan saling berbisik membicarakan Hon Hon yang tentu saja mereka kenal sebagai seorang murid yang murtad dan menyeleweng, minggat dari Inkok San. Nenek itu menoleh kepada para murid yang bergerombol memandang itu dan berkata, murid murtad sudah tertangkap, mari kalian saksikan dia dihukum. Nenek itu langsung membawa Hon Hon ke sebuah kamar yang kosong dan buruk, yaitu kamar penyiksaan atau kamar tempat hukuman bagi para murid murtad. Di situ hanya terdapat sebuah depan bambu kecil di tengah kamar. Toat Beng Ciu Sian Li melempar tubuh Hon Hon ke atas depan. Ikat kedua tangannya nenek itu memerintah dan gulai kuan cepat maju, mengambil tambang yang terbuat dari serat yang ulet dan kuat, menelikung kedua lengan Hon Hon ke belakang dan membelanggunya, melibat-libat kedua lengan dan tubuhnya dengan erat sekali. Hon Hon tidak berdaya karena ia berada dalam keadaan tertotok. Ia hanya sekilas saja melayangkan pandang matanya kepada para murid itu dan mengenal mereka. Akan tetapi ketika bertemu pandang dengan Kim Ciu, sejenak pandang mati mereka melekat, dan Hon Hon menjadi terharu ketika dapat melihat betapa gadis itu memandangnya dengan muka pucat dan sinar mata penuh kekhawatiran dan iba. Ia menarik napas panjang dan mengharap supaya hukuman segera dilaksanakan karena dalam keadaan tertotok seperti itu ia tidak akan terlalu menderita rasa nyeri. Akan tetapi harapannya ini buyar ketika nenek itu menotoknya dua kali untuk membebaskan jalan darahnya. Maka mulailah ia merasa nyeri-nyeri tubuhnya. Ketika ia berusaha menggerakkan kedua tangan, ia mendapat kenyataan bahwa tambang yang mengikatnya itu kuat sekali. Pula, apa artinya memberontak? Dia tidak akan dapat melawan Tuat Beng Ciu Sian Li, apalagi di situ terdapat belasan orang murid nenek itu dan murid-murid Mabin Lomo yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi dan yang tentu akan mengeroyuknya. Karena ia tidak mau menjadi tontonan, ia lalu miringkan tubuhnya ke kanan, membelakangi para murid Inkok San dan menyerahkan asibnya kepada Tian. Bermacam pikiran memasuki benaknya. Dia menghadapi maut yang sekali ini tak mungkin akan dapat ia hindarkan lagi. Dia akan mati. Apakah artinya mati? Apakah bedanya antara mati dan hidup? Dari mana ia datang sebelum hidup? Dalam pengertian manusia yang amat terbatas, setelah lahir barulah ada hidup, dan sebelum dilahirkan sebagai manusia, dia tidak ada. Betapa akal budi dapat menyelami keadaan sebelum lahir, dan betapa pula dapat menyelami keadaan sesudah mati. Betapapun juga, sebelum lahir dia mesti ada, karena tidak mungkin ada terlahir dari tidak ada. Kalau sebelum terlahir itu dia ada tentu sesudah mati juga ada, yaitu keadaan yang menjadi rahasia bagi manusia, yang tak terselami akal manusia selagi hidup. Jadi, kematian hanya akan mengantarkannya menembus pintu rahasia itu, kembali kepada keadaan sebelum dia terlahir. Kalau demikian, sama halnya dengan kembali ke asalnya, yaitu asal sebelum terlahir, mengapa takut mati? Han-Han tersenyum, hatinya besar, sedikit pun tidak ada rasa khawatir di hatinya, dan ia memejamkan matanya seperti tidur, atau lebih tepat lagi seperti dalam keadaan semedi, karena memang dia bersemedi untuk menyambut tuluran tangan maut yang sudah berada di ambang pintu. Keadaan di dalam ruangan itu sunyi senyap, semua murid memandang dengan jantung bergebar. Mereka adalah orang-orang gagah yang sudah banyak menghadapi pertempuran, sudah banyak membunuh musuh tanpa berkedip. Akan tetapi selalu, apabila ada seorang murid inkoksan menjalani hukuman, jantung mereka berdebar tegang, karena nasib seperti yang dialami si murid terhukum sewaktu-waktu dapat menimpa pula diri mereka sendiri. Kim Chu, kawisi guci arakku yang kosong ini Toat Beng Chu Sian Li berkata sambil melontarkan guci araknya yang kosong kepada si murid. Lontaran ini sengaja ia lakukan dengan tenaga sinkang, sehingga bagi orang yang tidak memiliki sinkang kuat dan tidak terlatih, menerima lontaran guci ini saja cukup untuk membuatnya roboh dengan nyawa melayang meninggalkan badan. Akan tetapi dengan tubuh miring, Kim Chu dapat menerima guci itu dengan baik, lalu lari pergi untuk mengisi guci arak itu dengan arak simpanan gurunya. Setelah mengisi guci arak, ia berlari kembali dan menyerahkan guci arak kepada gurunya. Toat Beng Chu Sian Li menenggak guci araknya. Beberapa tetes arak mengalir keluar dari mulutnya karena agaknya sudah ketagihan sekali dan tergesa-gesa minum araknya. Kemudian ia menurunkan guci dari mulut dan berkata, suaranya bengis menyeramkan. Murid-muridku, juga murid Mabin Lomo, semua murid-murid In Kok San. Lihat baik-baik, si Yehan ini adalah seorang murid yang murtad, yang telah minggat dan melakukan banyak hal yang melanggar peraturan perguruan In Kok San. Oleh karena itu, hari ini kalian akan menyaksikan dia dihukum. Akan tetapi sebelum hukuman dilakukan, aku masih memberi kesempatan kepadanya untuk membuka suatu rahasia. Apabila dia suka bicara, mungkin sekali aku akan mengampuninya. Heh, Han-Han, sekarang tibalah saat terakhir bagimu. Masihkah engkau berkeras kepala dan tidak mau bicara tentang rahasia itu kepadaku? Hening sejenak di situ. Keheningan yang mencekam perasaan. Semua murid ingin mendengarkan jawaban Han-Han. Kim Ku yang makin pucat mukanya itu terdengar berkata, seperti orang mimpi, sehingga dapat diketahui bahwa dia bicara di luar kesadarannya, suara yang keluar dari hatinya yang terguncang, suara yang gemetar. Han-Han, kau bicara lah. Gadis itu terkejut sendiri mendengar suara hatinya keluar dari mulutnya, memecah kesunyian. Ketika ia sadar bahwa semua metuk ini ditujukan kepadanya, wajahnya menjadi merah dan ia menundukkan mukanya.